ya ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya para ulama-ulama kita sudah dituduh dengan tuduhan yang seperti ini makanya di awal ceramah saya tadi apa kata Alimam al-Uzai kata Alimam al-Uzai wajib bagi engkau berpegang teguh di atas jalannya para salaf walaupun manusia membenjimu ini diucapkan oleh Alimam al-Uzai di tahun 100 Hijriah di zamannya para tabi utabiin tetapi tapi jalannya salaf itu sudah dibenci oleh manusia apalagi di zaman sekarang sudah melewati sekian ribu tahun dari zaman kenabian layati zamanun illa ba'du syarun minhu tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jerek daripada zaman sebelumnya di zaman tabi intabi utabi di zaman Alimam al-Uzai wajib menggobar pegang teguh di atas jalan salaf walaupun banyak manusia membenci tinggal apalagi di zaman sekarang harus lebih banyak kita bersabar al-qabit ala dini al-qabit ala jamrah seseorang berpegang teguh di atas agama ini seperti memegang bara-bara api sudah pasti panas dalam segala hal kita akan dituduh dalam masalah asma wa sifat kita dituduh Mujassimah ketika dalam masalah pembahasan tauhid kita dituduh sebagai apa benci sama orang soleh kan begitu ketika kita membahas tentang masalah wajib taat kepada pemimpin muslimin pendukung kecebong ya pendukung LGBT pendukung komunis siapa yang mendukung komunis siapa yang mendukung LGBT kita menjelaskan wajib taat kepada pemimpin muslimin jangan memberontak kepada pemimpin muslimin ini ayatnya ini hadithnya ini ucapan dan para ulamai salaf kecebong ini kecebongnya salafi ini na'udzubillah Oh iya ketika kita membahas tentang wajibnya menuntut ilmu jangan terlalu lalai dengan dunia ini orang jumut ia otaknya dengkul memang dia pikir dunia nggak butuh uang siapa yang nggak bekerja siapa yang menjadi rezeki al-sunnah itu selalu menjadi mustahdaf al-sunnah itu menjadi kekeran dari segala penjuru semakin kita harus mau bersabar apa saya kita bahas kita akan jadi apa akan selalu itu menjadi cemohan katanya cinta kepada tauhid ya katanya da'wahnya da'wah tauhid bendera tauhid dibakar satu ekor pun enggak ada mereka turun ke jalan kan begitu katanya cinta tauhid katanya da'wahnya tauhid mana tauhid kalian Kullu hizbin bima ladayhim farihun kata Allah setiap hizib setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka punya kita nggak buat seperti mereka berarti nggak cinta tauhid nggak cinta syariat nggak cinta Islam nggak cinta sunnah pendukung ini pendukung itu demikian seterusnya tapi dia mendukung komunis ya ya kalau dalam masalah agama itu kan masalah nurani hati tapi kalau dalam masalah perjuangan ah disitulah pilihan jadi kalau dia kafir yaitu nurani hati dia masing-masing na'udzubillah sampai sini sesatnya coba bayangin sesatnya sampai sudah segini gara-gara apa gara-gara satu ataukah dua-dua nas'alullah salamato'al afiyah semoga Allah menyelamatkan kita dari kebobrokan dan kebusukan manhat hisbiyin mandat ahlul pidak mandat ahlul ahwa